Pemirsa demi menjaga kebersihan kota Tarakan, Kelurahan Gunung Lingkas melakukan serah terima pengadaan 10 unit gerobak sampah anggaran tahun 2019 kepada seluruh rukun tetangga yang diserahkan langsung oleh wali kota Tarakan. Sebanyak 10 unit gerobak sampah diserahkan secara simbolis oleh wali kota Tarakan Dr. Hairul dan disaksikan langsung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dan seluruh ketua RT sekelurahan Gunung Lingkas serta masyarakat setempat. Pengadaan gerobak sampah ini dilakukan oleh dinas teknis untuk diserahkan ke masing-masing ketua RT yang ada di Kelurahan Gunung Lingkas sesuai dengan lokasi program sampah semesta. Pengadaan gerobak sampah ini dilakukan menggunakan anggaran Kelurahan Gunung Lingkas sebesar 60 juta rupiah. Pada pengadaan gerobak sampah ini, seluruh rukun tetangga yang ada di wilayah Kelurahan Gunung Lingkas mendapatkan gerobak sampah, bahkan ada juga yang mendapatkan motor roda tiga. Sebelumnya memang sudah melalui program Bapak Wali sebelumnya, sudah program sampah semesta, itu memang ada kendaraan gerobak sampah, tetapi pengadaannya oleh dinas teknis. Sejak dana Kelurahan itu dikucurkan, itu bisa Kelurahan bisa mengadakan gerobak sampah sendiri. Dari situ, kita coba alokasikan di tahun 2019 ini 10 unit untuk menopang keberadaan sarana-prasarana kebersihan yang sudah ada selama ini. Cuma memang, sarana-prasarana selama ini kan sudah, kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Ada yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Makanya kami bersyukur, ada dana Kelurahan ini, kami bisa mengalokasikan sejumlah adaran untuk mengganti dan membaiki sarana-prasarana sampah. Pengadaan gerobak sampah ini dilakukan guna mengganti gerobak sampah yang sudah dalam keadaan tidak layak pakai dan memperlancar kegiatan program sampah semesta. Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus warga Kelurahan Gunung Lingkas, Maslan Abdul Latif, berharap dengan adanya bantuan pengadaan gerobak sampah dapat bermanfaat bagi warga sekitar guna menjaga kebersihan wilayah Kelurahan Gunung Lingkas. Ya, kami sih berharap kegiatan ini setiap tahunnya ini berjalan terus dengan adanya bantuan dana Kelurahan ini. Setidaknya dimanfaatkan dengan baiklah oleh warga. Dan kami juga dari warga RT1 Gunung Lingkas berterima kasih kepada Pak Wali Kota karena sudah dihadir memberikan penyerahan kepada warga RT1 termasuk juga RT-RT yang lain yang diserahkan yaitu RT14, RT13 tadi. Dan juga kami terima kasih banyak karena dengan adanya dana Kelurahan ini. Selama ini sih berjalan dengan lancar, hanya saja ada kendala-kendala seperti kurangnya gerobak sehingga penumpukan itu kan kadang sehari itu, kadang dua hari itu baru diangkut lagi karena kurangnya gerobak-gerobak sampah. Kemarin ini kan RT1 mendapatkan bantuan itu motor, motor, bak yang tiga roda itu. Tapi itu tidak memadai juga dengan adanya bak sampah ini kan saya rasa bisa lebih efisien lagi kan untuk warga. Supriyadi, TVKU